Halo, jumpa lagi di channel Selebritis, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hidup Iris Bella dan Amar Zoni semakin berwarna semenjak kelahiran anak mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Kelahiran Airumi Akbar 1453 dengan sehat dan selamat mengubah hidup pasangan ini yang sekarang sudah resmi menyandang status sebagai orang tua. Persalinan yang terjadi secara sesor ini dilakukan pada pagi hari. Jagoan kecil Iris dan Amar pun lahir pukul 5.34 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,4 kg serta panjang 48 cm. Persalinan perdana yang dilakukan oleh Iris ini diabadikan secara langsung oleh bukaan momen. Foto demi foto telah dibagikan oleh Iris dan Amar di Instagram mereka masing-masing. Bicara mengenai nama Airumi Akbar 1453, ada banyak orang yang bertanya-tanya terkait filosofi dari rangkaian penamaan tersebut. Mengingat ada angka yang tertera pada nama anak Iris dan Amar, sehingga terkesan unik dan jarang terjadi ketika sedang memberikan sebuah rangkaian nama. Jika ingin mengetahui arti nama yang unik dari jagoan kecil Iris Bella dan Amar Zoni, kali ini Bob Mamakom telah merangkumnya. Pemberian nama Airumi Akbar 1453 sebenarnya sudah diumumkan oleh Iris Bella dan Amar Zoni melalui akun Instagram si kecil. Kode tersebut dimulai dari kelahiran yang akan terjadi di bulan September. Gambar-gambar penuh makna hingga rangkaian nama dari Airumi Akbar 1453, Iris dan Amar seolah ingin membagikan kebahagiaan mereka kepada banyak orang melalui unggahan kode yang begitu penuh makna. Jarang sekali ada pasangan artis yang begitu detail seperti ini ya. Air dipilih menjadi awalan nama karena Iris Bella dan Amar Zoni yang memiliki harapan besar terhadap putranya. Airumi Akbar 1453 menjadi sebuah rangkaian nama yang unik dan penuh makna. Mengingat rangkaian nama anak yang diberikan oleh orang tuanya akan menjadi doa, sehingga menuntunnya sampai beranjak dewasa. Dalam pres konferensi yang dilakukan secara virtual oleh Iris Bella dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika pada hari Minggu, dijelaskan secara detail mengenai arti nama dari Airumi Akbar 1453. Amar Zoni mengatakan bahwa air dipilih menjadi awalan nama agar gelaksi kecil bisa menjadi sumber kehidupan banyak orang yang penuh manfaat. Harapan kami dimulai dari nama depannya, yakni air. Kami ingin nama itu bisa menjadi sumber kehidupan, bermanfaat bagi semua orang, dan terus memiliki jiwa yang rendah hati. Selain itu, kami harap air bisa menempatkan diri di mana saja dan mengalir seiring berjalannya waktu, kata Amar. Selain air, sebagai nama awal yang penuh makna, rangkaian nama panjangnya pun memiliki filosofi tersendiri. Kenapa ada nama Rumi? Saya memang menyukai karya-karya dari Jalaluddin Rumi sebagai penyair yang paling berpengaruh di dunia. Saya berharap anak kami bisa mencintai sang pencipta dan sesama manusia. Selain itu, memiliki jiwa lembut dan bijaksana. Jelas Amar. Kalau Akbar sendiri dalam bahasa Arab artinya besar. Katanya, angka 1453 memberikan keunikan tersendiri dan memiliki makna tersendiri. Penggunaan nama 1453 pada nama putranya ini diharapkan agar si kecil bisa belajar dan meneladani perjuangan dari Muhammad Al-Fatih. Jadi harapan kami berdua, Air Rumi Akbar 1453 bisa menjadi penakluk dan dapat membawa sebuah perubahan besar, apalagi untuk negeri. Saya berharap dia bisa menjadi anak yang berbakti kepada negara dan agamanya kelam. Jelas Amar.